Intro Rektor Universitas Tudena dan Kepala RRI Denpasar menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk kerjasama kedua institusi, Kami 11 Agustus 2022, Direktorat Kampus Bukit Jimbaran. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Tudena dengan RRI Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor, Bakul Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Informasi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Kepala RRI Denpasar, dan jajaran pimpinan lainnya. Kepala RRI Denpasar, Adi Pramono menjelaskan, melalui kerjasama ini pihaknya berharap dapat memperoleh dukungan narasumber dari Universitas Tudena, baik di bidang kesehatan, pertanian, teknologi terapan, maupun pelestarian seni budaya. Peluang yang bagus sekali bagi kami. Jujur kami itu sangat kekurangan narasumber, terutama narasumber untuk keperluan masyarakat desa, masyarakat menengah ke bawah itu di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang teknologi terapan, mungkin yang lebih utama lagi di bidang pelestarian seni budaya. Rektor Universitas Tudena, Profesor Inyuman Gede Antara menyambut baik jalanan kerjasama ini. Rektor berharap SDM Universitas Tudena dapat membantu mengisi acara RRI Denpasar yang berkaitan dengan kebudayaan Bali dan bidang keilmuan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung program MBKM dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas Tudena untuk melakukan magang di RRI Denpasar. RRI Denpasar bisa melakukan rekrutmen bagi alumni-alumni Universitas Tudena, sehingga nanti beberapa alumni kami bisa memperkuat SDM dari RRI Denpasar. Nah, kemudian yang lebih penting lagi berkaitan dengan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kesempatan baik sekali bagi mahasiswa Universitas Tudena, semua fakultas, tidak fakultas ilmu budaya saja, untuk melakukan magang MBKM di Radio Republik Indonesia. Apakah berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan ilmu komunikasi, dan seterusnya. Rektor menambahkan pihaknya siap membantu SDM, RRI Denpasar yang ingin melanjutkan studi di Universitas Tudena. Rektor juga berharap RRI Denpasar dapat memanfaatkan alumni Universitas Tudena sesuai kompetensi yang diperlukan, sehingga membantu memperkuat SDM RRI Denpasar ke depan. Desa Kurnia, Dwi Pradita melaporkan untuk Kudayana TV. Terima kasih telah menonton!